Gudang pabrik garmen atau tekstil di Boyolali nyaris ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat konsleting listrik. Sedikitnya 10 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik Boyolali, Jawa Tengah, di mana sejumlah unit pemadam kebakaran terus hilir budik, berdatangan untuk memadamkan api yang membakar sebuah gudang pabrik garmen atau tekstil di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali. Sedikitnya 10 unit pemadam kebakaran datang dan diperbantukan dari beberapa kabupaten kota di Soloraya untuk memadamkan besarnya kebaran api. Dugaan sementara kebakaran ini diduga karena konsleting listrik. Sementara itu, Kasi Obsdal Damkar Boyolali, Tri Marwanto, menjelaskan sejak mendapat laporan adanya kebakaran, petugas Damkar Boyolali sudah berada di lokasi. Sekitar 10 menit kemudian. Namun karena kebaran api diperkirakan tidak mudah ditangani, maka petugas berinisiatif meminta bantuan Damkar dari Kabupaten Kota sekitar Boyolali agar api dapat dengan cepat dipadamkan. Terima kasih telah menonton!